Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jadi Pak Bestari Barus yang baik, Bapak kan berkepentingan nih ngumpulin orang banyak untuk kampanye nanti ya. Jadi dari sekarang mestinya kita antisipasi, kita semua bertekad, janganlah kasus yang sekarang masih ratusan akan jadi ribuan. Oleh sebab itu ada upaya-upaya pencegahan. Salah satunya kan tadi kita sudah menyebutkan, yuk orang-orang yang sehat tetap menjaga kesehatannya, kembali lagi menjalankan protokol kesehatan. Kita pernah sukses banget loh dulu dengan protokol kesehatan, pandemi kita menjadi endemi lebih cepat dari beberapa negara tetangga kita. Jadi saran Ibu agar partai politik ini juga bekerja gitu loh? Ikut, jangan pengen... Jangan cuma nuduh melulu gitu ya? Jangan nuduh dan juga jangan pengen suaranya aja, lindungi juga rakyatnya. Terima kasih. Eh satu lagi ya? Saya kira... Pak, jadi Bapak juga kalau mau ngumpulin orang, Bapak juga berkepentingan mengatakan bagi apa sih istilahnya konstituens ya? Yang batuk, pilek, bersin, nggak usah ada ikut, kalaupun ikut pakai masker yang bagus gitu ya? Makanya kita perlu ini Bang, saya sedikit saja sebagai penutup, kita perlu ketegasan pemerintah situasinya seperti apa, sehingga jangan nanti kita sampaikan kepada masyarakat. Ini mulut udah sangat ingin menyampaikan, tapi resminya keluar dulu dari pemerintah bahwa situasi kita hari ini seperti ini. Baru kami bisa kemudian mensosialisasikan itu membantu program pemerintah. Terima kasih. Saya kira itu. Pak Ahmad Nurul Hidayat, gimana? Manula-manula ini gimana cara melindunginya sekarang ini? Saya kira kita sudah harus ya, Bang, punya satu data yang terintegrasi ya. Kalau tadi ada Manula, Kormobit, ini kan kembali diserahkan kepada kesadaran masyarakat. Oh, saya punya Kormobit. Bisa nggak sih negara lebih canggih? Misalkan negara punya database, yang Kormobit ini ada datanya, by name, by address. Dan kemudian ketika ada seperti serangan, seperti sekarang bahwa COVID-19 lagi meningkat ya, yang Kormobit ini langsung dikasih himbawan khusus untuk mereka stay at home, jangan kemana-mana gitu kan. Nah, persoalannya kan negara itu kan hanya menghimbau saja kepada yang mereka yang punya Kormobit. Kan ini kan orang beda-beda, Bang, perasaan resikonya. Dan kita nggak bisa mengelola hanya seperti zaman istilah anak muda itu, sekarang ini zamannya kesehatan, health 4.0. Jadi harusnya negara punya, di-broadcast, jadi teman-teman yang rentan, lansia, situasi saat ini, mungkin mereka dapat himbawan untuk tidak kumpul-kumpul bersama politisi misalkan. Pemerintah harus lebih ekstra aktif begitu untuk kampanye sekarang ini? Betul. Jangan lagi dibebankan kembali ke masyarakat lagi. Pemerintah lah yang sebetulnya punya aktif, yang bisa menyelesaikan banyak persoalan dengan punya database seperti itu. Pak Kosbedi, Pak Kosbedi gimana? Apa sebaiknya diakukan oleh pemerintah Indonesia? Sebaiknya pemerintah menghimbau bahwa menggunakan masker, menjaga diri untuk... Himbaw atau sudah wajib? Itu tadi, harusnya sudah mulai mewajibkan untuk dijadikan budaya. Jadikan sebuah budaya. Jadi jangan itu hanya karena terpaksa. Kalau kita naik base misalnya saja, atau kita naik MRT atau naik LRT, kan kita tahu bahwa masyarakatnya di situ banyak. Ya pakailah masker itu untuk hal-hal yang suka. Enggak, pertanyaannya sudah waktu, jadi enggak wajib atau hanya sebatas himbawan dari pemerintah? Kalau itu dijadikan budaya, sejak sekarang dia sudah wajib untuk diingatkan. Gimana Ibu Erlina? Sudah waktunya enggak itu wajib? Jangan hanya sekitar himbawan? Pakai masker dan sebagainya? Pakai masker jauh lebih baik. Karena... Politisi juga ini Ibu ini. Enggak, saya bukan politisi. Jawaban politisi seperti itu Bu. Bukan. Sudah waktunya enggak pemerintah harus segera mengeluarkan surat wajib gitu loh. Lebih bagus mencegah dini daripada udah keburu para akibatnya. Kalau dari saya, saya bukan mewakili pemerintah, dari saya sebagai dokter, mengatakan kalau kita keluar rumah dan berinteraksi dengan orang yang tidak kita tahu statusnya, sebaiknya kita pakai masker. Dan bahkan budaya cuci tangan harus kembali kita lakukan. Setuju. Jadi sekarang Ibu menyarankan dikembalikan ke keperorangannya, kesadarannya akan ditingkatkan begitu? Ya. Dan saya kira juga, ini kebetulan Pak Bastari ada, kampanyenya juga ditambahin dengan kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, PHBS. Apakah manula-manula ini diwajibkan tidak boleh ikut kampanye? Yang manula-manula, gimana? Sebaiknya jangan. Sebaiknya enggak boleh ikut? Iya, karena nanti kalau ada salah satu diantara peserta keramaian adalah sumber penularan bakal kena. Nanti politisi dari Mas Naste marah nanti. Kalau kamu batasi masa saya, gimana Pak? Boleh enggak? Manula tidak boleh ikut kampanye. Gini. Negeri ini diatur oleh pemerintah. Pemerintahlah bapak dari semua rakyat. Seharusnya pemerintah mengeluarkan saja ini loh kebijakan hari ini. Kita melihat ini. Jadi jangan kemudian, ya menurut saya begini, menurut berputar-putar kita. Saya minta tolong kepada Pak Kusmeri dan Bu Erlina yang bisa mengakses pemerintah pusat supaya memberikan masukan. Sepertinya kita sudah harus begini. Bukan berarti kemudian itu emergensi. Tidak. Ini demi perlindungan kok. Saya kira itu. Nggak boleh dari partai politik. Nanti kami dianggap berkepentingan. Itu harus dari para... Harus proaktif dari yang membidangi bidang itu. Membidangi. Pak Ibu Nadia, gimana Ibu Nadia? Udah nyambung? Iya, Pak Fatma. Untuk para Manula ini gimana saran dari pemerintah? Para Manula, apakah perlu ikut kampanye atau tidak? Iya, tentunya para lansia ini tentunya kita tidak bisa menghalangi ya kebebasan berpolitik maupun untuk berdemokrasi. Jadi, tentu kita melimbau lansia tentunya harus lebih ekstra menjaga kesehatannya. Pertama, kami pasti dorong untuk melengkapi vaksinasi sampai booster kedua. Bahkan, jangan lupa untuk sampai dengan mendapatkan suntikan ulang atau suntikan kelima. Kedua, pakai masker, Bang Hotma. Sakit, nggak sakit, batuk, pilek, pakai masker. Apalagi kalau misalnya lagi mendengarkan atau ikut sedang di dalam suatu situasi yang penuh kerumunan ataupun kepadatan. Dan kalau ada gejala, kurang enak badan, ya sebaiknya tidak tunda dulu untuk berpergian atau melakukan aktivitas di tempat dulu. Kalau kita baru himbawan, aturan resmi belum ada? Aturan resminya belum ada? Ya, karena tentunya kita sudah pada situasi yang non-pandemi, tentunya ini sifatnya himbawan, bukan kewajiban. Apakah melihat gejalanya yang sudah meningkat itu sudah waktunya harus wajib? Bukan lagi sekedar himbawan? Sampai saat ini kita melihat belum sesuatu yang dikhawatirkan. Jadi kita akan terus melihat situasi tersebut. Libur lebaran? Libur tahun baru? Sama kampanye? Kita doakan sama-sama kita tidak sampai pada situasi yang mengerikan lagi, Bang Hotma. Begitu ya? Jadi dari segi pemerintah belum waktunya untuk mengeluarkan aturan yang bersifat wajib, begitu ya? Baik perjalanan maupun bagi para menulat masih bebas nanti ikut kampanye ya? Sudah ada korban meninggal dua loh, Bang. Ya, betul. Jadi tidak usah khawatir rekan kita dari Nasdem tadi kalau nanti kampanyenya ada pembatasan. Insya Allah tidak asal kita sama-sama menjaga bagaimana upaya pencegahan COVID-19 ini. Oke, kita harus akhiri diskusi kita malam ini. Ya, kesimpulannya adalah bahwa satu, jaga pola hidup sehat. Yang kedua, apa itu? Suntik apa? Vaksin, vaksin katanya gratis dan sebaiknya yang menula, yang komorbid agar lebih hati-hati. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room di Metro TV setiap hari Rabu jam 9.30 malam yang hot-hot. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!